Pagi hari di Pulau Derawan, suasana di resort ini sangat tenang, tapi tak berarti tanpa aktivitas. Snorkeling di pagi hari jadi pilihan wisatawan karena penampakan ikan-ikan penghuni laut terlihat jelas. Ditambah lagi, peparan sinar matahari pagi saat berenang di laut sangat baik bagi tubuh. Selamat pagi, istirahat saya sudah cukup, sudah siap beraktivitas lagi. Kalau kemarin sudah punya kesempatan jalan-jalan di Pulau Derawan melihat kehidupan masyarakat lokalnya, sekarang waktunya island hopping. Kepulauan Derawan terdiri dari 31 pulau, tapi ada 4 pulau yang paling populer yang menjadi destinasi wisata air. Seperti yang sebelumnya saya bilang, snorkeling dan diving. Ini adalah surga bagi mereka, para penyelam dan pencinta keindahan bawah laut. Empat pulau populer itu adalah Pulau Derawan, Pulau ini, Pulau Sangalaki, Maratua dan Kakaban yang akan jadi tujuan saya pagi ini. Ini dia rombongan saya, saya akan satu kapal dengan mereka menuju Kakaban dan Maratua. Selamat pagi, semangat banget kayaknya yang mau ketemu ubur-ubur. Berwisata ke Kepulauan Derawan artinya harus siap fisik dan mental dihantam ombak di tengah laut. Karena kapal cepat jadi satu-satunya alat transportasi untuk menjelajahi gugusan Pulau Derawan. Gradasi warna laut yang cantik menyambut kedatangan kami memasuki perairan Pulau Maratua. Tak peduli panas menyingat, ini dia, Maldives Van Borneo. Yeay, Maratua! Pemandangannya jauh lebih indah. Dari sini kita bisa melihat gradasi warna lautnya. Ada tiga warna ke sana. Nah, Pak Husein, ini tadi yang membawa kita terambang aming di tengah lautan. Pak Husein, menanya dulu, tadi yang kita lewatin sama, perairan Sulawesi juga. Tapi beda banget ya ombaknya ya, seperti yang tarakan pas kita ke derawan. Iya, kan kebetulan tadi angin selatan kena gelombang dia. Oh, karena angin selatan kena gelombang, jadi kita bampi-bampi. Tapi itu pemanasan, Pak? Pemanasan. Terima kasih, Pak. Pulau Maratua menyajikan pemandangan indah dengan hamparan laut yang cantik. Memandangi keindahan pulau ini rasanya seperti terhipnotis. Apalagi bagi para penyelam yang ingin menyaksikan keindahan bawah laut dan penampakan hiu jenis white tip dan hammerhead, Laut Maratualah tempatnya. Pulau Maratua adalah salah satu pulau dari gugusan Kepulauan Derawan. Posisinya menarik karena tepat berada di atas hidung dari Kepulauan Kalimantan dan di tepi Laut Sulawesi. Nah, Pulau Maratua ini merupakan gundukan atol atau gundukan karang. Bisa dilihat di sebelah sana karena ada gradasi terang dan gelap. Dan ini membentuk perairan laguna. Itulah keindahan dari Pulau Maratua. Bagi yang ingin berlama-lama menikmati keindahan Maratua, bisa menginap di sini dengan tarif sewa kamar mulai dari 900 ribu rupiah hingga 1 jutaan per malam. Yang ingin berhemat bisa juga menganfaatkan fasilitas dermaga untuk bersantai, makan siang, dan berfoto pastinya. Nih, banyak banget wisatawan yang datang ke sini, salah satunya mereka nih. Kayaknya lagi seru-seruan foto-foto. Selamat siang! Halo siang! Wah, namanya udah Backpacker Jakarta ya. Biasanya kan gayanya Backpacker kan? Gendong ransel. Gendong ransel, kurang keren. Tapi yang ini keren-keren nih kayaknya. Dari mana, dari mana? Backpacker Jakarta. Dari Backpacker Jakarta. Berarti teman-teman ini bisa aja pertemanannya mungkin belum kenal satu sama lain terus bergabung karena traveling gitu ya? Iya, iya. Oke, nah ini kenapa milih Maratua? Salah satu spot di Derawan ya. Selain di Maratua, kita juga nanti ada spot-spot lain ke Manta dan yang lainnya. Kakaban, Sangal Laki, Derawan itu udah satu paket komplit lah ya. Pasti jadi tujuan Backpacker, wisatawan ya. Tapi, kalau misalnya kita lihat ini kan udah pasti nih keindahan pantainya. Tapi ada lagi nggak sih yang teman-teman cari kalau ke tempat ke Maratua ini atau ke tempat yang view pantainya bagus apa lagi sih yang kalian cari? Mungkin desain ininya ya kali ya. Resort? Resort-nya. Selain sama gradasi lautnya juga. Ya itu. Sama foto-foto pastinya ya. Udah sibuk foto-foto semua di sini soalnya. Tapi aksesnya gimana sejauh ini? Kalau untuk wisatawan Nusantara, aksesnya gimana? Mudah ya selain ada speedboat juga. Kalau dari Jakarta, berarti teman-teman? Udah pasti pesawat ke Kalimaru, bandara. Kemudian dia. Kemudian ya dilanjut sama darat. Darat dulu ke pelabuhan, derawan baru lanjut speedboat. Oke, berarti kalau Kalimaru ke Berau ya? Dari Berau darat dulu ke derawan. Dari derawan naik speedboat ke Maratua. Oke, semua perjalanan sudah dilewati dan hasilnya sepadan. Yes, terbayar sih. Ombaknya gimana tadi? Lumayan lah. Lumayan lah. Seru ya seperti itu ya. Digoyang dikit. Goyang dikit. Tapi itulah semangatnya ya untuk berlibur ya. Oke, selamat menikmati lagi. Nanti saya bisa follow biar cepat kalian bisa jalan-jalan barat sama teman-teman. Boleh, boleh. Follow Instagram Backmaker Jakarta. Oke, thank you. Yow. Enjoy the trip. Saya nyanyi lagi. Meski belum puas mengeksplor pulau cantik ini, kami sudah harus berpindah lagi ke destinasi berikutnya. Pulau Kakaban. Di tengah perjalanan menuju Kakaban, kapal tiba-tiba menepi. Rupanya ada keindahan alam tersembunyi yang ingin diperlihatkan oleh tour guide kami di tempat ini. Selamat datang di Kehedahing. Sekarang sudah dari Kehedahing, sudah menyeberang lagi tadi dari Maratua. Ini masih termasuk di area Pulau Kakaban, tapi belum ke titik pusatnya di Danau Kakaban. Kita akan melihat ubur-ubur yang tidak menyengat. Di sini namanya Kehedahing adalah gua ikan dikenalnya. Dulu, awal terbentuknya atau dibukanya Kehedahing ini didiami oleh suku Bajau. Saya coba masuk ke dalam laguna ini. Ikan-ikan kecil di sini ada semua. Ini adalah laguna, jadi pertemuan dari arus laut. Dan kalau saat pasang, dia akan cukup tinggi dan ikan-ikan yang dari laut dalam di sebelah sana akan masuk dan berkumpul ke laguna ini lewat gua yang ada di sebelah sana. Nanti mereka juga berkumpul banyak jenis ikan. Ikan yang bisa dipancing, ikan hias akan berkumpul di laguna ini. Nah, biasanya wisatawan datang ke sini juga menunggu air pasang. Jadi mereka bisa snorkeling, bisa berenang juga bersama ada ikan-ikan yang sudah masuk lewat gua tadi. Kami tinggalkan laguna Kehedahing dan sudah nggak sabar ingin bertetap muka dengan kawanan ubur-ubur tak menyengat. Next destination, Danau Purba Kakaban. Tetap di Travel Notes. Selamat menikmati.